Teman-teman, Rahimakumullah, Wabarakullahu Fikum. Kadarullah, karena ulah sebagian atau mungkin banyak masyarakat yang tidak mengikuti arahan dan peraturan agama ataupun pemerintah dalam menghadapi situasi wabah COVID-19 ini, sehingga mereka mengikuti hawa nafsunya. Ke sana kemari, berjubel di sana di sini, sehingga teman-teman kita yang fokus di penanganan, baik itu tim medis ataupun lain sebagainya, mereka kewalahan dan kebingungan, sampai ramai itu hashtag Indonesia terserah, Indonesia terserah. Dan sebenarnya hashtag ini kurang pas, tidak tepat, karena seharusnya kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jal tidak terserah. Tetapi kita pasrah dan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba teman-teman lihat di surat Ibrahim, akhir ayat ke-11 dan akhir ayat ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Wa ala Allah faliyan tawakkalil mu'minun Dan hanya kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakkal. Wa ala Allah faliyan tawakkalil mu'minun Dan hanya kepada Allah, hendaknya orang-orang yang bertawakkal itu melakukan tawakkalnya. Maka, coba ganti hashtagnya, Indonesia terserah menjadi Indonesia bertawakkal. Indonesia tawakkal, yakni bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawakkal kata para ulama, Kita menyerahkan urusan kepada Allah azawajal sambil kita lakukan sebab-sebab ril. Kita usahakan sebab-sebab ril yang akan menuntun kita kepada hasil yang kita inginkan. Maka sekali lagi teman-teman rahimahkumullah, Indonesia bertawakkal. Karena kita harus menyerahkan semua urusan kepada Allah azawajal sambil kita tetap mengusahakan sebab-sebab keselamatan itu. Ayo teman-teman, jadi orang yang bijak, menjadi muslim yang bijak, kita menyebarkan kebaikan untuk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!